Terima kasih Anda masih bersama Ayus Bali. Pemirsa peduli pada kebersihan sungai, warga desa kerama sebelah batu Giyanyar. Ramai-ramai menebarkan ikan koi dan benih nilai merah di sungai Kecung yang kini tampil bersih. Penebaran benih ikan ini turut dihadiri Bupati Imade Mahayastra dan Ketua TPPKK Kaupaten Giyanyar, Ida Ayusurya Adnyani Mahayastra. Disambut warga mulai dari anak-anak, remaja hingga berbagai organisasi pencinta lingkungan, Bupati Mahayastra didampingi Ketua TPPKK Kabupaten Giyanyar, Ida Ayusurya Adnyani Mahayastra dan Perbekal Kramas bersama para kepala OPD terkait, tiba di desa Kramas belah batu Giyanyar. Kedatangan Bupati untuk memantau sungai Kecung yang kini tampil bersih, pasca gerakan bersih sungai yang digelar dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi sungai yang telah bersih ikan koi dan benih nilai merah pun ditebar, yang dilaksanakan sekaligus untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Bupati Mahayastra yang turut terlibat langsung dalam kegiatan ini, berterima kasih kepada kelompok pencinta lingkungan dan masyarakat yang aktif menjaga lingkungan, khususnya di aliran sungai di desa Kramas. Melihat semangat masyarakat ini, Bupati juga berjanji akan memprioritaskan bantuan kepada desa yang serius menjaga kebersihan lingkungan. Ini bisa kita kembangkan ke daerah-daerah yang lain, di mana kita banyak sekali punya sungai yang selama ini memang masih kotor. Jadi dengan adanya koi, kita pasti punya keingin melihat koi itu hidup nyaman, tumbuh, dan sungai kita pasti bersih. Sementara perbekel Kramas Igusti Putus Sarjana menyebutkan, untuk mengatasi permasalahan sampah yang sering ada di sungai, pihaknya telah memasang jaring di bagian hulu sungai, sehingga sungai kecung yang telah ditebari benih ikan koi dan nila terjaga kebersihannya. Kami menjamin sungai itu bersih, karena sebelum ditebar koi di sungai, kami sudah berkonsultasi dengan BKK Bali Koi Club, beliau menjamin sekali kebersihan dari sungai, sehingga pada hari ini kami memberanikan diri untuk menembar koi di sungai kecung. Dengan semangat optimis bersama seluruh komponen pencinta lingkungan, pihak aparat desa Kramas juga akan terus mengedukasi masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai. Ini sekaligus sebagai langkah awal untuk menjaga kebersihan lingkungan desa. Dari Belabato Gianyar Nyoman Astana, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!